Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai jika benda tersebut dikatakan inelastis jika bagaimana. Benda dikatakan inelastis jika suatu benda diberikan gaya, kemudian bentuk benda tersebut berubah. Tetapi saat gayanya dihilangkan, bentuk benda tidak kembali ke bentuk semulanya, dengan asumsi gayanya lebih kecil daripada batas elastisitasnya. Kemudian ditanyakan di soal berikut ini contoh benda inelastis adalah, kita lihat pilihan jawaban A. Pilihan jawaban ini merupakan pilihan jawaban yang tepat ya, karena kita lihat di sini plastik. Kita bisa bayangkan bahwa plastik pada kemasan camilan, ketika kita berikan gaya, maka plastik tersebut akan berubah bentuk. Tetapi saat gayanya dihilangkan, plastik tersebut tidak akan dapat kembali ke bentuk semulanya, maka plastik tersebut dikatakan benda inelastis. Kemudian kayu juga seperti itu, bisa kita bayangkan saat kita memberikan gaya pada kayu, maka kayu akan berubah bentuk, tetapi tidak bisa kembali ke bentuk semulanya saat gayanya dihilangkan ya, maka kayu juga merupakan benda inelastis. Kemudian kita bisa bayangkan seperti itu juga pada besi, maka bisa kita simpulkan bahwa besi juga merupakan benda yang inelastis. Maka pilihan jawaban A merupakan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian kita lihat pilihan jawaban B yaitu plastik. Plastik merupakan benda inelastis, tetapi di sini ada pilihan jawaban karet. Karet ini bisa kita bayangkan jika karet tersebut diberikan gaya, maka karet tersebut akan sedikit melar. Kemudian jika gayanya dihilangkan, maka karet tersebut akan dapat kembali ke bentuk semulanya. Dengan asumsi gayanya lebih kecil daripada batas elastisitasnya ya, maka karet dapat kembali ke bentuk semulanya. Maka karet termasuk benda yang elastis ya. Maka kemudian pilihan jawaban karet ini juga merupakan pilihan jawaban yang salah, maka pilihan jawaban B sudah pasti salah. Kemudian kita lihat pilihan jawaban C yaitu plastik, besi, dan pegas. Plastik merupakan benda yang inelastis, benar. Tetapi besi juga merupakan benda yang inelastis, benar. Kita lihat di sini ada pegas. Pilihan jawaban pegas ini merupakan pilihan jawaban yang salah. Karena kita harus tahu pegas ini saat diberikan gaya, maka pegas tersebut akan sedikit melar. Atau memanjang ya. Tetapi saat gayanya dihilangkan, pegas tersebut bisa kembali ke bentuk semulanya. Dengan asumsi lagi-lagi gayanya lebih kecil daripada batas elastisitasnya, maka pilihan jawaban C merupakan pilihan jawaban yang salah. Kemudian kita lihat pilihan jawaban D, yaitu ada pilihan jawaban pegas berarti pilihan jawaban D sudah pasti salah ya. Maka kita lihat pilihan jawaban E juga yaitu tidak ada jawaban yang benar. Pilihan jawaban ini merupakan pilihan jawaban yang salah. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban A. Karena ada jawaban yang tepat yaitu plastik, kayu, dan besi untuk contoh benda yang inelastis ya. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.